Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandu Nyomon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perbincangan ini, karena perbincangan ini saya naikkan dalam konten Youtube. Gimana Mbak E, ada yang bisa dibantu? Oh, gini loh Mas ini saudaraku di Banyomat ingin ke Hongkong masuknya, masuk PT-nya Mas Sandro di PT-nya dimana Mas? Gini Mbak, kalau masuk ke PT saya itu sebenarnya non-act apa-act itu dulu berarti kan masih baru kalau masih baru saya belum bisa kasih rekomendasi tapi kalau memang mau, anaknya suruh telepon saya sendiri karena kita rata-rata memproses, ibu dengerin saya ngomong dulu ya saya tak ngomong dulu ya kan Semen tanya nih kecuali kalau Semen mau cerita panjang dan lebar saya dengerin tapi saya mau ngasih penjelasan buat Semen kalau non kita terus terang belum ada rekomendasi PT ya kan tapi kalau seandainya mau karena anak non ini posisinya adalah belajarnya akan lama kalau dia nggak ngerti ya nah kami biasa memproses yang sudah X karena pasti bisa ya kan untuk belajar bahasa dan semuanya kalau non-X kita belum bisa membantu banyak karena permasalahan-permasalahan itu banyak itu ke yang non-X dan non-X itu kadang-kadang butuh lama kalau ada non-X yang cepat 2 bulan 3 bulan 4 bulan biasanya ya kalau di interminate ya kan kan kasihan anaknya mentalnya belum terbangun dan kami masih belum punya apa ya profile PT yang benar-benar memang ngajarinya benar gitu oke jadi saya belum bisa membantu untuk non-X tapi kalau dia tetap maksa ya kan karena ini kan kepercayaan ini bukan persoalan uang ini kepercayaan jadi sammen nanya ke saya kan saya harus bisa dipercaya dong kalau saya ngasih rekomendasi yang nggak bagus benar-benar bagus ternyata masalah image saya kan jelek di kemudian hari di mata ibu itu yang saya ya benar nah itu yang nggak mau saya tapi kalau sammen memaksa bahwa apapun ya mungkin nanti akan saya berikan beberapa rekomendasi PT tapi sekali lagi saya tidak bertanggung jawab atas semua PT itu tapi oke saya hanya sebatas saya kenal sama yang punya ya minimalnya saya juga ngasih arahan karena terakhir kemarin saya ngasih anak yang non-X makanya potongannya ada yang sampai 2-3 ribu itu saya nyesek oke makanya saya tanya anaknya kamu berani lawan nggak kalau mereka nanya tak bantu kalau nggak udah lama saya nggak mau ribut-ribut nah kadang kayak gitu ya kan iya jadi itu yang saya kadang-kadang nggak karena saya benar-benar ingin menjaga sesuatu orang percaya sama saya kalau saya nggak punya ya saya harus ngomong nggak punya kalau saya ada ya saya bilang ada begitu ya benar begitu ceritanya kalau mau ya silahkan ke PT dulu belajar dulu ke Singapura satu kontrak dua kontrak atau ke Taiwan satu tahun dua tahun sudah baru berangkat ke Hongkong kalau langsung ke Hongkong ex Taiwan ex Singapura aja bisa mentau oke banyaknya persoalan itu teman-teman non kalau non mau makan hati sampai satu kontrak wah itu baru hebat iya baru the best sampai kan paham paham iya begitu ceritanya wey es pripon jenengan mau gimana lagi oke gini sekarang anaknya kan lagi di rumah tapi dalam bahasa ini lagi saya latih saya latih komunikasinya agak-agak agak lumayan sih bahasanya ya lumayan kayak untuk hari-hari sih bisa udah mulai bisa walaupun dia belum ke sini tapi kalau saya ngomong sama dia usahakan saya pakai bahasa Hongkong dia udah mulai bisa tapi masalahnya untuk mentalnya saya sendiri gak ngerti kalau ke Hongkongnya gimana apa gimana majikannya dia gimana gitu makanya saya bilang masuk PT dulu kalau ada PT masuk PT dulu tapi kalau mengenai bahasa saya pikir dia udah mulai bisa untuk ya kalau omongan kita hari-hari di Hongkong udah bisa banget udah bisa masalah duit inti berapa kembaliin berapa ngomong kayak gitu udah udah mulai bisa tapi kalau mentalnya saya belum belum bisa bilang bisa gitu loh gitu loh mas boleh makanya kalau Mas Andra ada PT saya coba masukin dia dulu dan persyaratannya apa di bawah karena dia sekarang posisinya lagi di Banyu Mas ya makanya kan sekali lagi kadang-kadang saya itu juga karena ini yang memproses istri saya dan istri saya yang tahu majikan dan rata-rata majikan itu mau mintanya yang siap pakai beda sama PT-PT yang gede PT yang gede itu kadang-kadang kan memang ngasih ya ini yang non ini yang X jadi yang non bayarnya cuma sekian yang X bayarnya sekian nah majikan kan bisa milih sedangkan kita itu ketemu sama majikan-majikan yang maunya siap pakai tapi sekali lagi kalau Samen masih percaya dan yakin dengan saya ya kasih saya beberapa waktu PT saya kelihatannya posisinya ada di Jombang kemudian ada di Malang nah Jawa Tengah sama Jawa Jawa Barat itu saya nggak punya rekomendasi yang ada mungkin malah justru Surabaya karena karena sekali lagi kita ngasih rekomendasi PT itu PT itu juga harus ada kerjasama dengan agent yang ada di Hongkong kalau agentnya kita tidak ada kerjasama maka kita tidak bisa membawa putrinya Bu E itu untuk ke majikan kita kalau saya justru cenderung kalau dia umurnya masih di bawah 30-an kenapa nggak mencoba ke Jepang aja yang jelas yang jelas nanti nasibnya itu ART ini bukan saya mendiskreditkan kalau memang mau kalian berjuang sekalian aja kalau mau cari uang kalian yang sekalian 18 juta 20 juta tapi dengan cara yang benar dan melalui proses yang benar juga ibaratnya seperti itu saya selalu menyerankan kalau anak-anaknya janganlah diajak sekali lagi untuk menjadi ART tapi ajaklah dia untuk menjadi pekerja pekerja yang minimalnya di sebuah perusahaan Jepang Korea itu jauh lebih banyak bu bukannya aku mau membelokkan terus kadang-kadang orang tua selalu bicaranya begini kalau disini aku bisa ngawasin sampai kapan kita mau ngawasin anak kita sampai kapan kita tidak memberikan kebebasan dia untuk memperjuangkan nasibnya sendiri jawaban saya hanya seperti itu karena saya punya pengalaman pribadi kakak saya itu pengen bekerja di Batam sama ibu saya itu dilarang yang jauh yang inilah yang mantannya juga ada di sana nanti ketakutan ini alhasil saya sudah di Hongkong adik saya sudah di Jepang kakak saya masih di Indonesia dan keluar dari pekerjaannya di usianya dia yang sudah tidak muda lagi 44 tahun dan kita mau membawa dia ke Jepang itu saya tidak saya tidak belajar dari orang lain saya belajar dari keluarga sendiri karena pada saat dulu waktu kita belajar dan kakakku mau merantau ibuku melarang nah namanya anak perempuan harus nurun gak berani gini-gini yang ikut 14 tahun kerja di perusahaan yang di rumah sendiri dengan gaji 2 juta setengah 3 juta mungkin terakhir dia 3 setengah atau 4 juta sekarang perusahaannya bangkrut kakak saya harus keluar sudah tidak bisa bekerja lagi sedangkan adiknya sudah di Hongkong adiknya satu lagi sudah di Jepang nah ini yang ingin saya sampaikan sama ibu jadi kita harus benar-benar mempunyai bayangan mau kita bawa anak kemana dan dia punya keinginan apa dan dia punya kemampuan yang bagaimana kalau tohpun memang menjadi ART di Hongkong domestic helper di Hongkong ya itu jangan digunakan sebagai tujuan terakhir kalau dia masih usianya di bawah 30 ya kan mungkin sementara waktu sambil nyetak uang karena belum punya anak atau apapun tapi kan saya gak ngerti latar belakangnya anaknya ibu yang saya kenalkan ibu telepon saya dan ibu sudah di Hongkong lama karena masih pencapaian anaknya sampai misalnya karena ibunya sudah di sini taruhlah ibunya umur 40 sekian jelek-jeleknya 50 anaknya kan pasti di ya 29 27 26 kan saya belum tanya sama-sama kalau masih di bawah 30 perjuangkan sekalian ke Jepang perjuangkan sekalian terus banyak yang nipu gini-gini ya cari yang benar kalau sampe tanya ke saya saya bisa arahkan untuk bisa karena kemarin kemarin ya istri saya punya temen terus anaknya itu disuruh ikut istri saya untuk jadi pembantu di Hongkong saya sangat tidak setuju dia masih umur 19 20 21 ikut aja belajar les bahasa Jepang belajar ke Jepang Alhamdulillah ini sudah 4 bulan dia di Jepang magam jadi saya nggak ingin merusak masa depannya generasi-generasi itu hanya untuk di ART kemarin ada yang datang ke rumah saya juga dia jadi ART sementara mas daripada saya harus ke sana karena kakak saya mau ke Korea nah setelah adiknya ke Hongkong membiayain kakaknya yang laki-laki untuk berangkat ke Korea sudah bisanya turun tinggal nunggu berangkat kakaknya mau nanti ke Korea adiknya pulang untuk belajar lagi les bahasa Jepang nantinya ingin ke Jepang kakaknya gantian yang bantu nah itu saya senang kalau kesininya hanya sebagai dia nabung karena namanya kalau belum punya keluarga kan nggak terlalu banyak kebutuhan tapi yang saya takutkan adalah melihat glamornya di Hongkong kita mau beli apapun duit kita sendiri tidak terkontrol repel dari sini bisa dipahami saya ngajak berbicara mohon maaf saya belokkan ya karena kalau masih di 30 ini luar biasa kesempatannya untuk menjadi kalau ke Jepang dia magang oke magang itu cuma 8 juta 15 juta tapi kemarin magang ada yang sampai 30 juta kalau memang uang lo yang dicari ya kan jadi itu lebih berpotensi dan ada visa yang bisa dia bisa membuat dia menjadi dapat KTP atau permanent resident di Jepang ada dan itu kan lebih bermasa depan lagi makanya kalau siapapun yang berbicara yang sama saya siapapun saya bilang selalu saya ngajak berpikir itu 10-20 tahun ke depan nah yang gak nyampe-nyampe mikirnya sampai disana mesti gak akan mau ngomong sama saya saya jamin saya jamin iya kalau cara berpikirnya cuma pendek-pendek aja lah pasti akan pergi kalau dia gak pergi saya yang pergi hidup saya pengennya bermanfaat untuk di kemudian hari bukan cuma sehari dua hari tiga hari empat hari pahalanya gak gede kalau untuk 10 tahun ke depan nah pahalaku masih kesiap 10 tahun itu konsep saya bisa dimana bisa ada yang mau ditanyakan lagi karena anaknya ini udah 35 35 tahun dan semua pengennya di Hongkong itu aja ya sudah kalau menutup di Hongkong nanti saya kasih nomor ibu silahkan hubungi sendiri nanti nanti kalau ada masalah dengan PT dan semua apa-apa boleh bicarakan dengan saya ya kalau masuk PT bayar gak mas ya enggak tapi pasti dokumen dan datanya akan ditahan oh iya iya data-datanya gimana mas karena ini udah bisa dari suami surat percarian atau gimana ya kompleks kakak kakak ktp akte lahir terus surat cerai surat suami kan gak perlu surat izin yaudah itu dibawa boleh langsung ke PT nanti belajar di PT dan ABCD IFG kemudian dipasarkan oleh PT begitu sih oke tapi saya akui kalau bahasa masalah bahasa udah bisa bahasanya cuma itu kalau mentalnya ini yang bisa diragukan sih mental kalau sammen percaya dia bahasa iya kan iya kalau sekali lagi kalau sekali lagi sambil trial ini kalau kita mau ngomong yang benar bawa aja ke Hongkong jadi turis satu bulan misalnya sammen yang garansi dia berangkat datang aja ke agen-agen langsung ke SUGK otomatis kan kalau ibu bisa ngajari ke SUGK kan dia bisa ke SUGK nah kalau ternyata ada agen yang mau kan bisa ya kan agen mau kalau misalnya menurut sammen bahasanya oke ya kalau untuk masalah mental kan kita gak ganti kalau oke ya nanti bisa juga ke makau ini ini saran saya ini sangat ekstrim tapi kenapa kan ada ibu intinya kan ada ibu disini nah kalau memang bahasanya berani ya sudah atau habis dari sini coba ke makau nah coba cuma agennya mas Sandra yang lihat di youtube hebat bertanggung jawab ya sebenarnya bukannya hebat tapi menanamkan sebuah kepercayaan itu kan butuh proses bangunnya iya masalahnya ini sudah banyak agen yang sering dilihat di youtube cuma agennya mas Sandra yang lihatnya itu bertanggung jawab sama anak-anak tidak tidak bagus bagus itu itu tegasnya itu bagus terima kasih soalnya dipercaya itu beban sekali lagi dipercaya itu kalau menurut saya itu beban bukan dipercaya itu sekara PDW dan seenaknya enggak dipercaya itu beban hidup ya makanya kadang-kadang ada sesuatu yang tidak mampu kayak gini nih kita jawab tidak mampu dulu tapi kalau tetap yakin dan kalau yakin dan percaya ya coba kita coba berikan solusi kan kayak gitu makanya saya cari mas Sandra sebetulnya PT disana anaknya dimasukin dulu apabila dalam PT emang dia mentalnya enggak bisa ya pulangin enggak enggak boleh tolong tapi kalau mentalnya bagus ya ikut gitu aja oke deh nanti saya coba ibu saya kasih nomor yang satu di Surabaya kalau enggak situ aja yang satu di Jombang nanti ditelepon aja tanyakan sama beliau bagaimana dan seperti apa nanti kalau ada persoalan-persoalan boleh boleh ngobrol dengan saya anaknya kalau di PT oke 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 mas minta saling ya sehat selalu ya bu matur semuanya terima kasih assalamualaikum 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 buat teman-teman semuanya ya sekali lagi untuk mohon dimaafkan ketika non disinilah kendalanya saya tutup untuk bisa merekomendasikan yang non ya selama ini karena kita hanya istri saya banyak memproses orang-orang yang ex 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 pun itu tidak semua kita harus melewati saringan kita dulu kita harus verifikasi itu semuanya dulu berkaca dari masalah-masalah yang ada di luar sana kadang kita juga kesalahan dan kebobolan ya akhirnya dimasuk dimajikan 4 bulan interminate 3 bulan dia minta ngebreak gak kuat 2 bulannya itu bagian dari sebuah resiko jadi sekali lagi kita bukan orang yang sempurna tapi ketika kita dipercaya sebenarnya itu sebuah beban yang harus kami tanggung ya sekali lagi saya mohon dimaafkan banyak-banyak hal yang saya juga punya banyak kelemahan dan terus berjuang dan tolong sering diingatkan bila ada sesuatu hal yang tidak sesuai saran dan kritik tetap kami tunggu di kolom komen keep stay tune my youtube channel I'll see you next video bye bye